Halo Mbak Mace, Mace Papua di Amerika, apa kabarnya? Gimana perkembangan kebun kamu Mbak Mace? Masih ingat gak sama bibit kemangi yang Mbak Mace pernah kirim buat aku? Mau lihat gak? Udah lumayan loh. Hari ini tuh tanggal 10 September dan teman-teman kebun saya masih hijau ya kalau teman-teman lihat masih lumayan hijau oke masih lumayan hijau dan kalau saya bisa update mulainya dari tomat ini ini tomat cherry ya dan kalau teman-teman yang rajin berkunjung ke channel saya pasti tahu tomat ini tomat ini tuh waktu bulan Juli Agustus tuh cantik sekali nah sekarang ini dia sudah banyak yang kering-kering ya teman-teman dan sepertinya kelihatannya dia sudah di akhir masa hidupnya lifespan sudah di akhir walaupun dia masih berbuah ya kalau saya bilang dia buahnya juga masih besar-besar masih bagus ya kalau saya bilang tapi tetap saja kalau saya bilang sih dia sudah di akhir masa nah teman-teman yang ingin melihat waktu saya panen buah cherry tomatoes atau tomat cherry ini teman-teman bisa lihat ini nih videonya ini dan ada satu lagi ini ya dua videonya jadi bisa lihat panen-panen saya di tomat cherry ini masih ada sih buahnya teman-teman tapi dia memang sudah mulai mengering dan saya perhatikan ya sudah memang mungkin sudah di akhir masa lucu-lucunya ya tapi saya tetap kasih pupuk tetap saya siram tetap saya rawat dan saya ingin tahu sampai kapan dia bisa hidup begitu ini dia nah sedangkan tomat yang satunya lagi ini nih tetap ceria nih tomat yang satu ini tadinya saya pikir bakalan mati karena dia juga sempat mengalami daunnya menguning semua dan sebagainya dan sebagainya tapi ternyata dia berhasil survive ya ya kayak gini saya heran karena saya lihat wah buahnya lumayan besar sekarang dibandingkan dengan buah waktu periode pertama dia mulai berbuah kayak gitu jadi ini tomat yang kedua ya teman-teman dan ini di luar dugaan saya karena ini juga baru kali pertama pelihara tomat jadi saya masih yang tahap belajar jadi jadi tahu oh yang jenis ini tahan ya ternyata dia sudah kita pikir mati eh ternyata masih berlanjut gitu nah kemarin itu diserbu oleh ulat diserbu ini penuh ulat tiap hari ketemu ulat hijau bertanduk nah teman-teman yang belum nonton videonya bisa mampir lihat videonya ini dia videonya oke nah kita lanjut nih teman-teman masih urusan tomat-tomat ini adalah tomat yang ketiga yang buahnya besar ini juga masih tetap hijau masih mengeluarkan banyak buah ya ini ada buah disini juga ada buah disana juga ya ada satu buah ya ini buah juga oke kemudian di atas ini ada ada buah juga dan masih terus bertumbuh nah untuk tomat ini saya tuh harus membantu proses penyerbukannya dengan cara apa dengan cara kutik-kutik jadi kalau ada bunga saya harus menggetarkan supaya bisa terjadi penyerbukan nah ini ini tomat ini harus dibantu proses penyerbukan jadi saya contoh ya ini kan ada bunga nih teman-teman kelihatan gak ini ya ada bunga nah saya tuh harus bantu kasih bergetar dia lah pokoknya saya harus bantu proses penyerbukan proses penyerbukan kalau ini ketimun ada buah ketimun buah ketimun cakep kan nah disini cabai-cabai sudah seru sekali ya teman-teman bisa lihat ada banyak buah sudah seru sekali nih cabai-cabaian disini buah semua sampai capek ini ada ada kehalang daun ini ada bell pepper disini juga ada paprika ya bilang ini paprika ya kemudian tadi sudah ya ini paprika di sebelah sini juga ada paprika banyak banyak paprika paprika semuanya ini juga ada paprika ini juga ini juga ini juga pokoknya banyak sekarang tuh paprika dimana-mana kayak gitu banyak nah di dalam sana juga banyak nih teman-teman coba lihat ya saya kasih kameranya supaya teman-teman bisa lihat ini dia paprika pokoknya paprika semua paprika tiap hari dipanen ada aja ini besar nih teman-teman ini jumbo paprika jumbo ya seperti itu dan kalau yang ini hutan jalapenos cabainya meksiko ya besar sekali ya banyak lagi nah ini juga cabai banyak cabai-cabai ano ini masih cabai cabai meksiko ini saya panen aja deh sudah nih aduh teman ini baru dua aja udah besar sekali ini cabai juga nih banyak cabai cabai yang ini pedas kayak begitu ini juga cabai semuanya lagi berbuah dan yang paling bikin bingung adalah saya bingung mau bagi ke siapa karena orang bule gak kuat makan pedas kayak gitu besar-besar ini tadi juga saya sudah panen ada yang sudah merah nah ini cabai jalapeno kecil tapi sudah tua begini pedas banget terong terong nih dari teman saya Zizi di Charlotte North Carolina terong nih masih ada bunganya mudah-mudahan keluar bunga keluar buah ini juga bunga sebelah sana juga ada bunga calon bunga ini oke itu dia dan ini juga nih cabai cabai ini pedas cabai saya tidak tahu mau bikin apa nanti kita lihat oke kemudian teman-teman sudah tahu kan kalau sudah ke arah sini berarti harta karun ini lengkuas yang saya tanam dari umbi ya di kasih sama mbak Farah di Florida sama ini juga ternyata ini temulawak kalau ini kunyit kunyitnya ini dari mbak Lydia Reed mbak Lydia Reed sudah benar-benar tumbuh dia happy kalau ini harta karun jeruk-jeruk purut ini jeruk purut juga sudah menunjukkan tanda-tanda yang sehat ada lima mudahan mereka bisa sampai besar nanti ya kalau sudah lebih besar saya akan ganti potnya sekarang mereka masih di situ dulu nah ini kunyit yang saya tidak harapkan karena saya pikir sudah mati ternyata tumbuh lagi jadi kalau musim dingin dia kayak tidur gitu oke nah sementara yang di belakang sana kemangi-kemangi saya lagi kena masalah dia kayak hangus begitu jadi saya pangkas supaya dia bisa tumbuh tunas yang baru halo mbak mace 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 papua di amerika apa kabarnya gimana perkembangan kebun kamu mbak mace masih ingat gak sama bibit kemangi yang mbak mace pernah kirim buat aku mau lihat gak udah lumayan loh tapi belum bisa dimakan jadi lalapan masih terlalu bayi dia masih bayi ini dia pohon kemangi aku bibitnya yang dari kiriman mbak mace waktu itu aku tanam tanggal 11 Juli yang jadi itu baru satu dengan yang kecil-kecil ini tapi sekarang tumbuh lagi di sebelah sini jadi kira-kira ada berapa isinya ya 1 2 3 4 5 ada 5 kemangi yang masih baby semoga pohon kemangi aku ini bisa tumbuh dengan subur seperti kebun-kebunnya mbak mace aku suka gimana ya ngelihat kebunnya mbak mace itu aduh udah panen terus subur-subur aku pengen dia punya kayak gitu dimulai dari kemangi dulu ya makasih banyak loh mbak mace tapi overall kebun saya masih hijau untuk bulan september ya teman-teman ini ada bell pepper lagi nih lumayan besar paprika lumayan besar oke disini ada cabai ya disini ada cabai ini juga cabai tidak pedis lah boleh saya makan tapi banyak banget nih buahnya lagi keluar buah itu dia nanti kita makan lalap-lalap saja nah ini tomat yang kemarin saya cuman iseng aja ternyata tumbuh jadi kita pisahin ini satunya lagi itu hanya dari ujungnya potongan kemangi dan sudah tumbuh kan nah tomat ini ada satu yang saya uji cobakan tanam di langsung di tanah yuk saya tunjukkan saya taruhnya di belakang gudang nah ini dia kalau pagi dia kena matahari pagi ini kemarin waktu saya gali saya taruh dulu tanah yang berpupuk baru dia masuk kesini karena ini loh tanah disini itu kering keras dan modelnya kayak tanah liat jadi tanaman tidak ada yang mampu tumbuh di tanah yang keras seperti ini ini dia jadi disini tuh saya gali dulu terus saya kasih tanah yang hitam ini tanah berpupuk baru saya tutup lagi jadi kalau mengharapkan tumbuh di tanah yang kering ini kayaknya gak mungkin nah ini sudah kita taruh ini juga uji coba sudah ada bunga-bunga pertama jadi nanti saya update lagi lah sama teman-teman kalau sudah keluar buah itu dia update-an saya untuk hari ini terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai ketemu di video berikutnya dadah selamat menikmati